Bersama saya Dinda Rizkyan dari Seputar Bandung Raya Malam. Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM merotasi sejumlah pejabatnya. Salah satunya yakni Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kalapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung. Kalapas Sukamiskin terlantik berjanji akan lebih memperketat bagi warga binaan yang akan melakukan berobat ke rumah sakit. Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Wahid Husein yang dulu menjabat sebagai Kalapas 1 Madiun menduduki jabatan baru sebagai Kalapas Kelas 1 Sukamiskin. Pergantian ini ditandai dengan penanda tanganan surat tugas yang disaksikan Kepala Kanwil Kumham Jawa Barat Indro Purwoko. Pergantian ini dinilai wajar di mana selain Kalapas Sukamiskin ada 100 mutasi lainnya di lingkungan pejabat Kemen Kumham. Kini ada 420 warga binaan serta satu tahanan yang berada dalam Lapas Sukamiskin jumlah tersebut sudah termasuk yang tersandung kasus korupsi. Dan Kalapas Baru pun berjanji untuk mengikuti prosedur bagi setiap warga binaan dan diakuinya saat ini banyak warga binaan yang sudah tua serta memiliki keluhan sakit jantung. Saya kira sudah ada SOP-nya dan itu yang menyatakan saya kan dokter. Dan dulu mungkin kalau bisa ditangani itu jadi bisa ditangani. Kalau bisa ditangani sendiri kan pun sangannya. Kalau duduk ya duduk ya duduk. Saya kira apa yang sudah dijalankan sama pimpinan sebelumnya LAPAS Sukamiskin kini menjadi sorotan pasalnya sejumlah mantan pejabat yang terlibat kasus korupsi menjalani masa tahanan di LAPAS Sukamiskin. Banyaknya rumor adanya perlakuan istimewa kepada para koruptor yang dapat keluar masuk LAPAS menjadi tugas berat kalapas baru.